Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dexra Tarot. Wuh, oke. Apa kabar kalian semua? Udah masuk Mei. Udah masuk ke minggu kedua Mei ya. Tapi walaupun begitu, walaupun ini aku buat video ini bulan Mei, bukan berarti video ini sifatnya terikat sama waktu Mei ya. Seperti yang tertulis tuh di judul, ini sifatnya timeless videonya. Jadi kapanpun ketika kamu nonton video ini, ketika kamu menemukan video ini, ini tandanya memang sudah saatnya kamu ketemu gitu. Jadi gak ada yang kebetulan ya. Semuanya sudah-sudah sesuai-sesuai yang direncanakan gitu. Well, anyway, langsung aja kita mulai ya. Jadi aku mau baca ini, kira-kira siapa sih yang diam-diam suka sama kamu? Aku gak bosan-bosan ngingetin kalau video ini sifatnya general, sifatnya umumnya, jadi bisa cocok sama kamu, bisa juga enggak. Jadi ambil yang cocok dan buang yang tidak gitu. Jadi kita senang-senang aja di sini, have fun aja. Ambil yang bagus-bagusnya aja. Oke, kita mulai dulu nih. Aku lagi gak bikin pick a card ya, jadi aku mau bikin kayak kalau memang kamu tertarik nonton video ini, berarti memang dibuat kamu gitu. Nah, pertama yang aku mau lihat adalah, gimana sih kira-kira karakter dia seperti apa? Yang kemudian, yang kedua itu zodiacnya apa? Terus yang ketiga, ceri fisika seperti apa sih kira-kira yang suka sama kamu? Terus yang keempat, kira-kira kayak kapan nih bakal ada progres di hubungan kalian? Atau kira-kira kapan sih bakal ketemu sama dia gitu? Oke, kita langsung mulai ya. Kalian, siapapun nonton video ini ya, yang memang sudah terpanggil jiwanya untuk nonton video ini, kira-kira siapa sih yang naksir sama kamu? Yang diam-diam mengagumi kamu? Ya? Siapa tau dari sini kamu dapet ini nih, dapet petunjuk. Karakternya gimana sih? Coba yang pertama ada, oh, come to the edge. Kebalik tapi ya. Menarik nih, come to the edge-nya kebalik. Biasanya kartu ini nggak kebalik, dan dikocokan itu juga nggak kebalik, cuma yang keluar kebalik nih. Come to the edge-nya kebalik. Wow, wow, wow. This is too much. No, this is too much. Aku mau satu kartu aja. Siapa sih yang kira-kira mikirin kamu saat ini, yang mengagumi kamu? Ada Spirit of Blaze. Ada Angel of Balance. I see. I can see Libra Energy ya. Libra Energy right here. Libra, Libra, Libra. Ini kuat banget Libra-nya. Kemudian. Kita ada action. Oke, kita ke kartu ini dulu aja ya. Jadi, sini ada come to the edge kebalik, Spirit of Blaze, Angel of Balance, sama action. Dengan kartu come to the edge kebalik ini, kemungkinan orangnya itu nggak berani ya. Orangnya tuh kayak cenderung nggak berani, itu dalam arti, orangnya tuh hati-hati gitu sebelum menentukan keputusan. Dia tuh kalau mau ngambil, apa namanya, keputusan itu pasti kayak dipikir keras dulu gitu loh. Nggak berani ngambil resiko. Nah, nih. Dia nggak berani ngambil resiko orangnya. Jadi, lebih-lebih suka kayak cari aman ya. Nggak ada yang salah kok. Nggak ngambil resiko juga. Tapi, dia lebih suka kalau misalnya dia harus action atau harus memutuskan, dia tuh maunya tuh jelas gitu. Hasil akhirnya seperti apa. Kalau dia milih ini, next-nya apa-apa. Bener-bener yang teliti gitu orangnya. Jadi, dia tuh maunya semuanya tuh terencana dengan baik. Orangnya tuh nggak fleksibel dia tuh tipenya. Nggak fleksibel. Jadi, orangnya tuh kayak reserve gitu ya. Apa sih arti bahasa Indonesia itu? Rada kaku gitu. Tapi, memang dia suka serba pasti. Dia nggak suka tiba-tiba berubah. Dia tidak suka ketidakpastian. Jadi, dia tuh paling anti ngambil resiko lebih baik. Kalau dia mau ngambil ya, ngambil satu kesempatan, dia tuh harus kayak telah dulu gitu. Ini apa aja nih resikonya? Ini apa aja nih kemungkinan-kemungkinan terjadi ke depannya? Kayak gitu. Terus, yang kartu kedua disini ada spirit of place. Jadi, nih. Apa ya? Ini salah satu kelemahan dia juga sih. Dia tuh kayak, kalau seandainya disuruh untuk berubah gitu. Disuruh untuk, udah, ayo dong evolusi dong. Lu harus kayak ngikutin, ngikutin apa namanya, ngikutin kebiasaan disini, ngikutin permintaan. Dia kayak cenderung, nggak deh, nggak usah gue. Mendingan dia tuh orangnya apa ya? Dia nggak suka jadi eksekutor gitu loh. Dia nggak suka jadi pan-layer. Dia lebih suka orang yang di belakang layar. Dia suka menjadi orang di belakang layar. Lebih baik merencanakan semua kemungkinan-kemungkinan. Semua kayak rencana A, B, C, D, E, F, G. Terus, yaudah, dia stick with it gitu. Dia akan kayak, orangnya keras kepala juga nih dia nih. Orangnya keras kepala juga. Dan cenderung sukanya tuh fix ya. Kalau nggak libra dia nih, dari ini nih, Angel of Balance. Dia suka ketenangan juga sih. Dia suka kedamaian. Dia males banget. Peng azan ya, sorry. Jadi, dengan dua kartu ini ya, aku udah sebut atau belum tadi. Tapi yang pasti dia nih, dia tuh nggak suka, dia suka dibilang ngelayar. Dia nggak suka depan layar. Dia lebih suka kayak menentukan ini kemungkinan-kemungkinan terjadi. Seperti apa, seperti apa, kayak gitu. Dan dia cukup keras kepala juga orangnya. Selain dia juga libra, kayaknya dia lebih kayak fix sign gitu ya. Fix sign atau kayak zodiacnya tuh yang memang udah-udah pasti gitu loh. Bukan yang kardinal, yang apa sih, yang kayak punya dua sisi atau yang selalu bergerak gitu, atau selalu berubah. Dia lebih suka yang udah diem saklek gitu. Kadang dia suka nggak percaya diri juga gitu loh sama kemampuan yang dia punya. Dia sukanya cari aman sih. Terus yang ketiga disini ada angel of balance. Jadi dia orangnya tuh nggak suka berantem sih dia orangnya. Nggak suka berantem, dia tuh sukanya ya, yaudah, kalau bisa menghindari konflik, ya dihindari lah konfliknya. Ngapain sih kita? Ngapain sih menang gitu kan? Ngapain menang sendiri? Kalau bisa semuanya menang, yaudah semuanya menang. Dia tuh kayak gitu tuh orangnya. Nggak mau tuh dia kayak, kayak nangis di atas, aku nangis bahagia di atas kesejaan orang ini nggak suka. Dia maunya semua seimbang, semuanya tuh menang gitu. Maunya tuh semuanya bahagia disini. Dia juga orangnya apa sih, sangat apa ya, sangat menghargai, apa sih orangnya tuh equal dia tuh. Jadi kayak, dia bukan tipe orang yang membeda-bedakan kayak jenis kelamin, atau membedakan gender, membedakan latar belakang gitu loh. Dia tipe yang idealis banget sih. Dia idealis banget sih dia. Kalau memang semuanya kayak utopian ya, sifatnya utopian tuh maksudnya kayak terlalu, itu idealis sama orang ya. Idealis sama orang ya tuh. Bagusnya juga memang, sebisa mungkin dalam kehidupan dia tuh semuanya seimbang gitu loh. Dia nggak suka ngambil resiko, supaya hidupnya selalu adem ayem. Dia nggak suka tuh. Ini bagus sih untuk ciri-ciri jodoh ya. Apa sih kok ciri-ciri jodoh? Maksudnya kayak ini adalah ciri-ciri karakter yang baik untuk jodoh gitu loh. Dia nggak suka ngambil-ngambil spekulasi gitu loh. Maunya semuanya tuh aman, aman. Apalagi kalau dia udah punya keluarga, atau udah punya tanggung jawab, punya resiko hanya supaya, uh ini menantang buat aku gitu. Nah yang terakhir ada action. Walaupun kayaknya dia sulit action, tapi pada akhirnya dia juga orangnya ini kok, tahu kapan harus bertindak. Jadi nggak bener-bener terus mikir doang ya. Jadi, tahu kapan harus berpikir, kapan harus bertindak. Tapi dia nih lebih banyak berpikirnya sih. Jadi kayaknya kalau kerjaan nih, dia kerjaannya tuh yang strategis sifatnya tuh, yang merencanakan sesuatu nih orangnya. Coba sekarang kita ke tarot ya. Karakternya kayak gimana sih? Karakter gimana sih nih orang? Kita dapet Queen of Swords, nah kan? Ada Two of Swords sama Queen of Swords. Lihat tuh, gimana dia bingung nih antara iya atau tidak, terus matanya ditutup gitu. Lalu gitu kakinya berdiri di satu kaki doang. Jadi kayak, dia tuh butuh waktu sebelum menentukan sesuatu gitu. Dia paling sebel kalau dikasih pilihan. Kalau memang dia harus dikasih pilihan, dia bener-bener kayak akan lambat gitu. Satu-satu, diperiksa satu-satu, ditelah resiko-resikonya. Kalau enggak, dia memilih kayak udah, mendingin orang lain yang milih. Seandainya dia jadikan sama kamu pun ya, pasti lebih banyak kamu yang milih sih. Dia milih yaudahlah, terserah kamu. Dia orangnya kayak gitu, terserah kamu gitu. Dia orangnya pintar, dengan Queen of Swords gini ya. Dan cenderung diem sih orangnya, nggak banyak ngomong. Dia tuh pintar, tapi nggak suka keluar-keluar gitu ya. Sekalian yang ngomong, omongannya tuh berfaedah gitu, nggak asal bunyi. Tipe-tipe cowok atau cewek cool. Yang tenang, yang elegan gitu tuh orangnya tuh. Nggak suka tuh yang kayak, dia tuh udah tau kalau dirinya tuh punya kualitas sekian gitu ya. Jadi nggak usah kayak, woi 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 liat gue, liat gue. Nggak kayak gitu orangnya. Jadi kayak, yaudah, dia elegan gitu kan. Gerak sana, gerak sini, ngomongnya pelan. Nggak harus pelan sih, tapi omongnya tuh kayak, tegas, tajam gitu ya. Nggak yang kelemar-kelemar gitu. Dan kesannya kuat gitu. Jadi orang kayak menghargai dia, yang banyak dari dia juga pemimpin ya, by the way. Terutama kalau kalian cowok nih, pasangan kalian nih, atau orang yang suka sama kalian tuh, dia tenang. Makin nggak ketahuan kalau suka sama kamu. Karena sebelum dia deketin kamu, dia tuh bener-bener kayak, hmm, hmm, hmm. Dia kayak, tek, tek, tek. Dia tuh kayak, diperhatikan baik-baik gitu loh. Dan kalau seandainya dia nggak bisa memutuskan, yaudah, dia kayak, dia akan ambil waktu dulu gitu loh. Akan ambil waktu supaya bisa lebih mantep sama pikirannya. Wow, kita dapet dua kartu, Queen of Coins sama King of Coins. Wah, ini sih yang suka sama kamu, bisa jodoh banget sama kamu nih. Waduh. Karena ini ada pasangan nih ya. Nih nih, dua-duanya pasangan nih, King and Queen. Jadi dia tuh secara, ya, ini kan, ini kan sifat general. Jadi bisa pas sama kalian. Udah gitu, bisa juga, bisa juga nggak, sorry. Dan yang nonton kan cowok nih. Jadi ya, mau kalian cewek atau cowok nih, ini kan sangat cocok sama dia sih. Terutama dari segi, apa ya, standar menurut kamu nih, standar keuangan, standar finansial, dia udah aman banget sih ini. Kayak, dia tuh, nggak banyak omong, tapi sebenernya simpenannya banyak, tabungannya banyak gitu. Sangat bisa menyeimbangi kalian punya energi. Di sini ya, ini Aquarius Libra nih, kuat banget. Dari tadi, Aquarius Libra Gemini, terus juga, antara Air Sign, atau Earth Sign, jadi antara Libra, Gemini, Aquarius, sama Capricorn, Taurus, Virgo sih. Virgo, 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 Libra, Aquarius yang paling kuat. Tapi nggak harus sama ya, nggak usah khawatir. Dan ini menarik nih, kita punya tiga kartu, yang melambangkan orang ya, jadi ada Queen of Swords, Queen of Coins, sama King of Coins. Jadi ini kayaknya yang suka sama kamu, ada beberapa nih, Shay. Ada dua cewek, satu cowok. Maksudku ya, kalau kalian cewek, ya, ada tiga orang deh at least, ada yang menganggih kamu. Kalau kalian cowok, juga tiga orang nih. Cuman ini karakternya doang sih, yang tadi tuh kayak lebih, lebih kayak dingin, diam gitu, sedangkan dua orang ini tuh kayak datangnya bersamaan, dia dulu yang datang nih, dua orang ini datangnya bersamaan, yang sifatnya itu kurang lebih sama mereka tuh, yang kayak sama-sama tenang, cuma bedanya mereka lebih nggak banyak ngomong daripada ini tuh. Mereka tuh lebih kayak action, actionnya apa gitu kan. Lewat uang, suka nunjukin lewat uang juga nih mereka. Dan cenderung lebih dewasa ya, daripada ini tuh, lebih dewasa. Oke, itu karakternya dia. Aku coba menggir kartu lagi ya. Waduh, enak banget nih, ada tiga orang yang suka sama kamu. Dibanyak juga ya kamu ya. Kita ada love yourself first. Tapi kamu usah nggak usah keburu-buru sih nih. Karena kamu maupun orang ini, ada alasan kenapa dia masih diem-diem aja nggak ngomong sama kamu nih. Karena sekarang ini dia masih fokus juga sama diri sendiri, dan dia pun berharap kamu seperti itu ya. Terutama buat kalian memang lagi ada masalah sama keluarga, entah masalah keuangan, entah masalah apapun yang ada di kamu dan keluarga kamu, itu mendingan desain dulu. Nanti ada saatnya ketika dia akan langsung action nih. Makanya di awal tadi ada kartu action, kan? Nih, di akhir. Dan kartu yang terakhir juga ada very soon. Tunggu aja, mereka nggak akan diem-diem, kayak diem-diem mengagumi sih. Ujung-ujungnya akan nunjukin kok, akan nunjukin ketertarikan dia sama kamu. Entah lewat action, atau lewat kata-kata. Kamu tunggu aja. Kalau ditanya kapan nih actionnya, nanti aku akan ambil kartu setelah ini ya. Nah, kira-kira begini sih nih orangnya nih. Nih, kayak gitu. Dia cukup, yang tadi aku bilang, dia cukup imbang orangnya balance ya. Jadi, kalau seandainya jadi sama kamu nih, dia tuh nggak mau gitu loh, fokusnya kamu hanya terpaku sama dia. Dia maunya ya, kamu punya dunia kamu sendiri, dia punya dunia sendiri, ya nggak harus bareng 24 jam 7 hari kan. Ada masa-masa di mana, yaudah kamu sama diri kamu, aku sama diri aku. Kayak gitu. Dia lebih suka sama orang yang bisa, nah ini salah satu alasan kenapa dia tertarik sama kamu. Karena kamu tuh punya self-respect gitu. Kamu bisa kayak mengutamakan diri kamu, dan kalau misalnya ada orang yang ngejatuhin kamu, kamu tuh bisa membela diri. Itu yang membuat dia tertarik sama kamu. Terus juga, dia ngeliat kamu tuh orang yang bertanggung jawab gitu. Bisa bantu urusan-urusan keluarga yang belum selesai. Kamu tuh kayak berusaha untuk kayak apa sih, nge-nge-nge menyelesaikannya. Itu juga bikin dia kagum. Nah tunggu aja sih, ini segera kok. Kapan pun kamu nonton ya. Ini akan segera sih, dia bakal ada action yang menunjukkan rasa sukanya sama kamu. Sekarang coba kita kapan deh ya. Kapan nih? Ini kapan pun kalian nonton nih. Ini adalah bulan-bulan penting ya. yang berhubungan sama orang yang sedang mengagumi kamu sekarang nih, yang suka sama kamu diem-diem. Pertama ada have faith in your dreams. Nah, dia ini cukup lama ternyata nih. Cukup lama dia tuh memperhatikan kamu. Tapi dia kayak ada prioritas yang lain. Jadi yaudah lah, entar kamu tuh nanti dia kalau jodoh, ya ada aja waktunya. Yakin banget dia tuh. Yang kedua kita punya, nah kan Aquarius gue bilang apa? Aquarius ini kuat juga nih. Show the world the real you. Oke. Full moon in Aquarius. Aduh aku maaf lagi. Full moon in Aquarius itu kapan ya? Sebentar, coba aku cari. Full moon in Aquarius itu kapan nih tahun 2022 ya? Full moon. Full moon in Aquarius 2022 itu ada di Agustus. Oke. Agustus ya, say. Agustus tuh. Agustus nih. Satu lagi. New moon in Eclipse. Itu ya Juli Agustus sih. Juli Agustus. New moon in Eclipse. Expect powerful change ya. Jadi kayak, yaudah siap-siap aja ketika nanti. Kamu akan cukup lumayan kaget sih. Karena dia tiba-tiba action ya, nunjukin ketelarikannya sama kamu. Jadi kamu kayak, ini orang biasa gak kayak gini gitu. Kamu cukup kaget sih. Dianya punya karakter yang kayak gini tiba-tiba gitu ya. Oke. Sekarang coba kita kemana? Ke Zodiac deh. Kira-kira Zodiacnya apa nih? Selain yang tadi aku sebutin ya. Memang kayaknya air sign atau earth sign tadi. Kan? 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 Tuh. Gemini yang keluar. Air sign. Ini kuat nih. Oh, ternyata ada Pisces juga. Ada airnya juga nih. Sama yang terakhir ada Uranus. Orangnya memang cukup-cukup ini sih. Expanding ya. Walaupun kayaknya dia gak ambil resiko, cuman... Hmm... Ternyata ada sisi ingin-ingin berkembangnya juga sih dia. Ini minor sih. Ini kayak cuman pemberitawan. Kalau dia tuh punya sisi yang sebenarnya walaupun dia diem-diem gak ngembar resiko, bukan berarti dia gak mau sukses nih orangnya. Dan cukup lambat ya. Karena Uranus itu kan planet besar juga nih. Ini cukup lambat. Ini tadi menjelaskan kenapa dia kalau bergerak sebelum action tuh lambat. Makanya sebelum dia kena nunjukin rasa sukanya ke kamu nih. Ya. Dia tuh... Dia tuh memperhitungkan semuanya gitu loh. Apakah kamu tertarik sama dia? Apakah kamu juga... Hmm... Ada... Ada tipe-tipenya sama dia gitu loh. Dia gak mau tuh nembak kalau... Kalau gak ada kemungkinan 100% berhasil. Gitu. Sekarang kita ke ciri-ciri fisik dia ya. Uh, mantep nih. Ada light skin. Kulitnya terang. Ya. Yang kedua kita ada curvy. Oke. Beberapa dekalnya nih. Dia tuh termasuk curvy atau berisi kayak gini ya. Termasuk berisi. Sharp features. Mukanya cukup tajam nih. Kayak macam resting bitch face ya. Jadi kayak tajam mukanya tuh. Kayak hidungnya mancung. Terus tulang pipnya tinggi. Traditional. Ya kan? Dia ini kayak orientasinya ke keluarga gitu loh. Dia memperhatikan keluarga. Dia memperhatikan norma-norma keluarga yang berlaku seperti apa. Budayanya seperti apa. Dia sangat menghargai budaya. Jadi bukan tipe-tipe yang... Apa sih? Belum-belum nikah udah macem-macem gitu loh. Itu salah satu contohnya ya. Gak selalu begitu. Terus juga ada daring. Orangnya tuh juga... Beberapa daring kalian sih. Kalau... Tadi kan gue bilang dia tuh orangnya gak suka ambar siko sih. Tapi ternyata dia juga punya sisi yang suka ambar siko. Mungkin dia ada hubungannya sama sport ya. Atau larga yang dia ambil. Sekarang tuh ada sisi brandingnya juga dia tuh. Lalu kita ada seductress. Uuuuuh. Menggoda banget sih. Ketika kamu lihat dia, kamu udah kayak gak bisa mengalihkan pandangan sama dia. Ada lagi brown eyes. Matanya warna coklat. Serius. Nah kan. Mukanya tuh kayak serius banget dia tuh. Makanya tadi yang si Queen of Swords di awal ya. Kayaknya kayak diem dan serius dan galak gitu. Square face. Mukanya coklat sih. Mukanya kotak. Sama masculine. Wuuuuh. Ini buat kalian cewek nih. Ya ataupun kalian cowok ya kalau suka masculine. Dia dia masculine sih. Ciri-cirinya masih kayak cowok banget gitu loh. Masih kayak hmm. Mukanya kotak lagi. Tampan sih dia ini ya. Oh coba kita ke inisial sekarang. Inisialnya. Kira-kira siapa sih yang diam-diam tertarik sama kamu? Ups banyak banget. Ambil aja semua ya. Wah oke. Yang pertama kita punya S 15. Jadi mungkin ini angka penting buat kalian juga ya. Banyak yang keluar ternyata. Ada P 16. B 28. F 2. Ada M. Ada D. 30. M 13. Ada M lagi. 9. Mungkin double M ya. Michelle. Kevin. Tuh. Dio. Dion. K 11. G. Gena. 3. Ada T. Tiara. 16. Ada C. Caroline. Catherine. Claudia. Ada U 17. Sama. Uh. Ada yang suka bola juga nih. Ada V 22. Vero. Hmm. Ini sih. Ya. Hmm. Apa lagi yang bisa aku bacain buat kalian? I think that's all. Ya. Oke. I think itu udah semuanya. Udah semuanya. Oke. Sekian dari aku video sekarang. Video sekarang. Video kali ini maksudku ya. Kalau kalian mau video. Eh. Kok video sih. Kalau mau kalian lebih personal bacaannya. Bisa langsung follow. Dukung aku ya. Follow. Follow Instagram aku. Ketika tarot. Juga DM Instagram aku. Untuk personal reading. Gitu. Kurang lebih kayak gini sih. Sebanyak ini aku. Kalau bacain buat kalian gitu. Hmm. Juga. Please check video-video yang lain. Karena aku punya banyak varian topik yang lain. Yang mungkin relate sama kamu ya. Oke. Sekian dari aku. Thank you for letting me read for you. See you on the next videos. Bye-bye. Stay safe. Bye-bye.